Selamat datang kembali di Time Out! Indonesia sekarang memimpin 1-0 atas Igen Hit di Best of 3 Series ini Jadi bila mereka nanti bisa menang di game kedua Mereka akan lolos ke ABL Playoff Semi-Files Kita mau main game kemarin What a super start! Itu kayak bener kemarin startnya itu yang menjadi pembeda di game kemarin Men, Maxie Esho dan juga Doc Herrick on fire banget di minute awal Mereka kayaknya gak miss tembakannya Jadi Maxie Esho dan Doc Herrick masing-masing mencetak 11 poin di quarter 1 Dan CLS sebagai tim mencetak 7 kali 3 poin Yang membantu mereka untuk unggul 31-14 di 10 menit pertama Walaupun sedikit menurun permainannya di quarter kedua Sagen Hit sempat memangkas keunggulannya CLS Indonesia Hingga 13 poin aja kalau halak main ini Tapi untungnya ada Wong Weh Long yang berhasil mencetak 3 poin sebelum halftime Dan itu kembali mengambil momentum untuk betanya CLS Indonesia Di quarter ketiga dan empat Sagen Hit masih tidak bisa menemukan permainan mereka Mereka juga gak bisa menembus defensenya BTN CLS Indonesia Dan akhirnya BTN CLS Indonesia menang di game 1 kemarin ini Kita mau main statsnya pemain dulu kemarin ini Maxie Esho sebagai top scorer dengan 24 poin Serta 4 steals Lalu Doc Herrick double-double dengan 18 poin dan 10 asis serta 3 steals Lalu yang gue pilih jadi X Factor adalah Wong Weh Long Hari ini di preview gue memang ekspektasi gue 15 poin Tapi Wong Weh Long berhasil mencetak 14 poin kemarin ini Kayak kemarin pengalamannya Wong Weh Long bener-bener dipakai banget Dia itu kan pernah bermain di Abel Finals bersama Singapur Slingers Dan juga menjadi 2 kali MVP lokal Gue suka banget dengan mindsetnya Wong Weh Long kemarin ini Dia bener-bener pengen attack the basket dan coba untuk mendapatkan fitro So great game to Wong Weh Long Brandon Joa itu juga menyumbang 11 poin kemarin ini untuk BTS Challenge Knights Indonesia Tapi gue juga salut dengan benchnya Challenge Knights Gue main expect mereka mencetak 10-15 poin Mereka menemukan ekspektasi itu dengan mencetak 11 poin tadi malam Lalu Mas Febri Man keren banget dia kemarin ini ya Bener mentalnya terlihat banget Kalau dia tuh udah siap banget main Masuk langsung mencetak 2 kali layup Aku gak salah satu pake sidestep Satu lagi pake spin move Tapi sayangnya memang mainnya kayaknya nyalami cedera ringan Kalau kata temen gue sih Saat halftime Mas Febri sudah nembak-nembak Tapi gue gak tau kenapa dia gak main lagi Mungkin ada precaution aja Takutnya cederanya akan kambuh lagi di bawah kedua Atau gimana gue gak tau Tapi gue harapkan Mas Febri bisa bermain di game kedua Karena kita sangat membutuhkan banget Mas Febri Dan Firman pun kayaknya gue liat Sangat comfortable di lapangan Sangat apa ya Dia main mencetak poin juga Dan juga gak takut untuk menembak sih Jadi gue salut juga dengan Firman kemarin ini Tapi kuncinya memang adalah defense-nya BTN Charsis Indonesia Ini terbukti dari mereka memaksakan Saiden hit untuk melakukan 23 kali turnovers Dari 23 kali turnovers itu berhasil di convert Jadi 21 poin oleh BTN Charsis Indonesia Jadi itu sangat menguntungkan banget kemarin ini Dan yang impressive juga adalah Saiden hit tidak pernah memimpin di pertandingan kali ini Dan biggest lead di game ini adalah 34 poin untuk BTN Charsis Indonesia Gue harapkan BTN Charsis Indonesia bisa maintain permainan ini Di game kedua agar bisa menang Walaupun prediksi gue 2-1 Tapi kalau mereka bisa menang di game kedua Gue udah cukup senang Karena gue gak mau tegang-tegang nontonnya Gue ingin BTN Charsis Indonesia Mengangkat jauh di ABL Playoff kali ini Gue gak ada masukan sama sekali Menurut gue Mereka bermain cukup perfect Walaupun memang di quarter kedua sedikit nurun Tapi itu wajar lah Dengan big lead Biasanya memang permainan sedikit kendor Tapi Gue gak ada masukan sama sekali Gue hanya ingin mereka Maintain Dan kalau bisa Bermain lebih bagus lagi Karena Mereka play Very perfect basketball sih Menurut gue kemarin ini So Defense Charsis Indonesia juga merepotkan Para offense Para pemain second hit untuk offense Treven Hughes Hanya mencetak 6 poin Ini para pemain paling gue takuti Berarti bener-bener defense-nya Charsis Indonesia berhasil meredam offense Dari Treven Hughes Jadi top score adalah D'Angelo Hamilton dengan 13 poin Dan Brown dengan 12 poin Oh ya mungkin kalau masukkan satu Yaitu interior defense-nya Charsis Indonesia harus lebih baik Untuk menahan offense-nya second hit Di dalam pain area Karena kita tau kemarin second hit mencetak 42 poin Inside the pain area So itu mungkin Akan direview oleh Coach Brian Rossum Nanti untuk game kedua Agar melimit Pergerakannya Hamilton Dan juga Brown Inside the pain area So guys Itu aja review pertandingan gue Gue seneng banget Dengan kemenangan ini Sangat meyakinkan sekali So hopefully Mereka bisa melakukan itu lagi Di game kedua Jawab untuk like Jawab untuk komen And jawab untuk subscribe Thank you guys for watching I'll see you guys next video Peace Peace